Apa kabarnya sahabat-sahabat public speaker Speak to Impact di seluruh Nusantara? Jumpa lagi bersama saya, Muhammad Sofi Al-Hairadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tips public speaking, ilmu bagaimana agar kita kian mudah saat tampil di depan panggung, di halaya yang ramai, agar setiap tutur kata kita kian menghujam hati para audiens, kian didengar, bahkan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ini ternyata ada rahasianya, ada polanya. Dan apa itu rahasianya, apa itu polanya, ini akan kita kupas bersama-sama dalam beberapa menit ke depan. Sudah siap sahabat? Maka sebelum itu, mohon izin silahkan sahabat-sahabat public speaker di seluruh Nusantara, Anda mendapatkan ilmu ini dengan cara yang gratis. Namun silahkan sahabat-sahabat cukup membayarnya cukup dengan BPJS saja. Apa itu BPJS? Bayar cukup dengan jempol, dan silahkan subscribe channel YouTube Best Learning Center ini, agar sahabat-sahabat mendapatkan tips-tips public speaking lainnya, serta mendapatkan notifikasi untuk tips-tips public speaking berikutnya. Oke, sudah siap? Kita berikan beberapa detik ke depan, silahkan untuk klik tombol lonceng yang ada di pojok bawah ini. Sudah siap? Agar setiap tutur kata kita kian menghujam hati para audiens, agar kian menggerakkan, berdampak terhadap para audiens, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Setidaknya dalam kita, ilmu public speaking ini, pola ini, sejatinya kalau di luar sana, hanya mengupas tentang ada tiga langkah saja, tiga pola saja dalam ilmu public speaking. Ya, ini pembukaan, berikutnya konten atau isinya, berikutnya penutup. Namun, kali ini kita bedah lebih dalam lagi. Dalam ilmu public speaking speak to impact, ada lima langkah dalam komponen ilmu public speaking speak to impact. Apa itu? Yang pertama adalah proper form. Langkah yang pertama, komponen yang pertama adalah proper form. Ini harus benar-benar kita klirkan terlebih dahulu. Apa saja yang ada dalam proper form, ini sejatinya sudah kita bahas di tips-tips public speaking sebelumnya. Ya, ini senantiasa meluruskan niat kita, kita mengendalikan glosofobia kita, kita senantiasa lebih sering lagi bercermin, belajar di depan cermin, dan lain sebagainya. Kita grooming, perbaiki dari tampilan kita, itu masuk di level proper form. Menyiapkan dari materinya, itu ada di proper form. Nah, langkah yang kedua, agar senantiasa mudah menghujamudah diterima oleh para audiens, yang kedua adalah opening. Nah, opening itu ada beberapa teknik-teknik yang sangat luar biasa. Langkah yang kedua adalah opening. Dalam opening ini banyak sekali jurus-jurus untuk bisa melakukan opening. Salah satunya, ada tujuh jurus yang kita kupas dalam buku speak to impact ini. Salah satunya adalah visual impact. Kita menggunakan sebuah benda yang sangat berdampak dalam visual dari para audiens, sehingga para audiens semakin perhatian dengan diri kita. Ada lagi tentang teknik storytelling, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menguasai komponen yang kedua, maka baru masuklah kita di teknik yang namanya, komponen yang namanya patching. Apa itu patching? Ya, ini senantiasa kita membangun kenyamanan, keselarasan, building report dengan para audiens. Bisa dengan icebreaking, bisa dengan permainan-permainan, bisa juga dengan cerita-cerita yang membuat para audiens semakin terhibur. Intinya adalah, dalam komponen yang ketiga ini, para audiens itu kian nyaman dengan diri kita. Saat audiens sudah nyaman dengan diri kita, barulah boleh kita masuk di level yang keempat. Komponen yang keempat ini disebut dengan namanya leading. Nah, leading inilah isi dari konten inti, dari apa yang ingin kita sampaikan, agar para audiens kian terhujam hatinya, kian tergerak, dan justru berdampak kepada dirinya, merubah kualitas hidupnya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Barulah di langkah yang kelima, komponen yang kelima ini disebut dengan namanya penutup. Dan yang paling penting yang harus kita kuasai, sebelum kita masuk dalam praktek ilmu public speaking ini adalah, kita harus benar-benar menyadari bahwa, hal yang paling penting dalam ilmu public speaking itu adalah, ibarat kita itu naik sebuah pesawat. Hal yang paling krusial itu di mana? Ya, betul sekali. Hal yang paling krusial itu ada di pembukaan dan ada di penutup. Saat kita naik pesawat, hal yang paling krusial adalah saat kita itu sedang take off, dan saat kita sedang landing. Saat kita sedang naik, dan saat kita sedang turun. Begitu pula dalam ilmu public speaking. Saat kita bisa meraih kesan pertama dari para audiens itu sangat mengesankan, sangat menarik, kita sudah mendapatkan hati dari para audiens, maka kian mudah kita untuk bisa menghujam hati para audiens berikutnya, dengan konten-konten kita, dengan leading-leading isi materi dari diri kita. Nah, selanjutnya, hal yang paling penting lagi adalah di penutup tadi. Mengapa? Karena itu yang akan memberikan kesan terakhir saat para audiens meninggalkan kita. Maka, meskipun kita public speaking, offline maupun online sekalipun, lima komponen ini harus ada. Nah, secara detail, ini akan kita share di sesi-sesi berikutnya. Maka, silakan sahabat-sahabat public speaker di seluruh Nusantara, silakan subscribe channel YouTube, ya, Best Learning Center ini. Atau, jika sahabat-sahabat ingin segera menguasainya, silakan sahabat-sahabat bisa miliki bukunya, maka silakan sahabat-sahabat, lima hal ini kelihatannya sangat sederhana. Namun, saat sahabat-sahabat public speaker bisa mempraktekannya, inilah yang akan mengubah kualitas skill public speaking kita, sehingga kian menghujam hati para audiens. Sudah siap untuk mencobanya? Siapa kita? Public speaker. Siapa kita? Public speaker. Public speaker bisa, pasti bisa, harus bisa. Apa itu BSLC? Be positive, be happy, cause Allah. Bersama saya, Muhammad Sofi Al-Khayrada'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax